WCG to my channel, my bro, my brother Kali ini setelah kemarin ya Widya ada tuntutan tentang Agar Itu Rudi untuk bicara jujur ya tentang Si kasus yang sedang viral Dan juga saat ini pun Jadi kunci utama Si Itu Rudi ini Dan Widya pun akhirnya dikomentari dengan Tikstoker yang hingga mengajak kolaborasi Jalannya untuk bisa ikut menjadi saksi Tapi sepertinya Tikstoker ini menduga Bahwasannya Widya ini hanya mengambil dari Comot-mencomot dari berita-berita yang sudah Ter-upload ya Dan apa isinya Yuk kita sama-sama ikuti WCG to my video Let's go Pun penyiksaan terhadap Tersangka pada saat di Polresta Cirebon Kota Kalau Polda Jabar klir ya Tidak melakukan sesuatu Dan welcome mereka sama kami Nah ini kesalahan fatal ini Ada di orang tuanya Daripada sekorban Dan ke Polda harus segera mencobot dia itu Ini keras saya katakan Diperiksa malam ini di Polresta Cirebon Kota Dan memang Bapak Rudiana Luarnya tidak diketahui ya Dia berusaha menghindar Tindakan kejam dan sangat keterlaluan Ipru Rudiana Beserta okno polisi lainnya Telah melakukan tindakan kekerasan Yang secara paksa Menyuruh orang-orang Yang tidak bersalah Untuk mengaku Sebagai pelaku pembunuhan Setelah jalan di pemeriksaan Ipru Rudiana Kini telah lagi berada Di kantor Polrest Cirebon Kota Ia resmi dinyatakan terlibat Dalam kasus VNA Dan diseret Dibawa langsung Oleh Prapap Mabes Polri Prapap Mabes Polri Turun langsung Didapingi Polda Jabar Sabangi Polres Cirebon Dengan agenda Pemeriksaan terhadap Ipru Rudiana Pengusutan kasus Pembunuhan VNA Dan Eki 2016 Diketahui bahwa Ayah Almarhum Eki Ipru Rudiana Tengah diperiksa langsung Di Polres Cirebon Tapak berbeda Dengan biasanya Yang mana Pagar Polres Cirebon Kota tertutup rapat Untuk wartawan Kalau melakukan pemeriksaan Terhadap jajaran Polres Cirebon Termasuk Ipru Rudiana Yang merupakan otak Di balik kasus VNA ini Lata Seperti apa hasil Dari pemeriksaan Propa Polri Terhadap Ipru Rudiana Bagaimana dengan Para tersangka lainnya Yang diduga kuat Adalah korban Salah tangkap Bagaimana dengan Para tersangka lainnya Yang diduga kuat Adalah korban Salah tangkap Sebelumnya petinggi Petinggi Pembes Polri Mendadak menemui Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan Di tengah Carut Marut Kasus pembunuhan Vina dan Eki Secara khusus Dirkipidum Barres Krim Polri Berjen Juhandani Rahar Jopuro Temui Kombes Surawan Di Polda Jabar Dalam pertemuan Lebih kurang 2 jam Tersebut Mereka pun Mengagendakan Untuk melangsungkan Pemeriksaan Terhadap seluruh Anggota Polres Cirebon Kota Khusususnya Kepada Ipru Rudiana Setelah beberapa jam Menjalani operasi Pemeriksaan Ipru Rudiana resmi Dinyatakan terlibat Dalam peran Pembunuhan Vina Sehingga Dia diseret oleh Propa Mabes Polri Angkat kaki Dari kantor Polres Cirebon Kota Halnya diketahui Saat Propa Polri Keluar dari kantor Polres Cirebon Dengan menyeret Ipru Rudiana Kedatian demikian Mereka tak berkomentar Apapun Saat ditanya Oleh sebagian Awak media Bahkan Ipru Rudiana Berusaha menghindar Dan langsung Dimasukkan Kedalam mobil Menuju kantor Wapes Polri Menjadi kuasa hukum Dari lima tersaka Dalam kasus Vina dan Eki Pengacara Yogi Nenggolan Memberikan kabar Mengejutkan Menurut Yogi Proses awal Penanganan kasus Tewasnya pasangan Vina Eki Banyak dipenuhi Dengan unsur Kekerasan Dan sangat kejam Tidak kekerasan Yang dilakukan Pada akno polisi Terhadap terduga Menurut Yogi Nenggolan Terjadi dalam ruang Khususus unit narkoba Tempat ayah Eki Berkugas yakni Ibtur Rudiana Lebih lanjut Yogi menjelaskan Para kliennya Sempat mengalami Sejumlah tindak Kekerasan Yang dipaksa Mengaku Sebagai pelaku Pembunuhan Tentu saja Hal ini Sengaja diperbuat Ibtur Rudiana Sengaja diperlaku Sengaja diperlaku Oleh orang Sengaja diperlaku Sengaja diperlaku Sengaja diperlaku Dengan berbagai Dengan berbagai cara Dengan tuduhan Tuduhan Seolah-olah Mereka melakukan Pembunuhan Dan secara gamblang Bisa dilihat Di berbagai media Ada foto-foto Mereka yang sudah Babak Karena mereka Tidak tahan Siksaan yang dilakukan Oleh kepolisian Raja Terepon Kota Akhirnya mereka Pasrah dengan Kondisi apapun Pasrahkan mereka Tidak disiksa lagi Itu Kapan adanya Keterlibatan Jaringan narkotika Dalam kasus Kasus tawasnya Fina Eki Ini juga disampaikan Oleh seorang wanita Bernama Widia Dalam mungkahan video Yang kini tengah Menjadi sorotan Sosok Widia tersebut Lantas membongkar Kasus tawasnya Pasangan Fina dan Eki Di balik hubungan Dengan aktivitas Jaringan narkoba Ibtu Rudiana Dengan operasi kotornya Di wilayah Cirebon Mengalami kendala Anak dari Ibtu Rudiana Lantas jadi Incaran mereka Menurut Widia Jaringan narkoba Yang sedang diburu Oleh satuan Tempat Rudiana Itu bertugas Memiliki hubungan Dengan oknum polisi lain Lamanya proses Penanganan hukum Yang tidak kunjung tuntas Menurut Widia Merupakan salah satu Pola kejahatan Ibtu Rudiana Yang ditunggangi Oleh para bandar Dan sejumlah jenderal Yang berkuasa Di atasnya Banyak kalami kekerasan Hingga menyebabkan Banyak luka Yang cukup parah Hingga muka lebar Salah satu tersangka Yang disebut korban Salah tangkap Kini tengah sakit parah Akibat kekerasan Dari oknum kepolisian Bernama Sudirman Kini dirinya mengaku Tidak kuat Dengan berbagai kekerasan Yang diterimanya Bahkan yang meminta Untuk dijenguk Oleh orang tuanya Dan juga kuasa hukumnya Fisik dan mentalnya Yakini semakin lemah Para advokat Yang mendapingi Sudirman Gerak Dengan tindakan oknum polisi Yang dinilai kejam Sangat keterlaluan Terlebih kepada Ibtu Rudiana Otak dari Butut panjang kasus ini Hal ini turut Disampaikan oleh Kuasa hukum Sudirman Yakni Titin Apri Lianti Bahkan kakak dari Sudirman Pun turut Menitikan air mata Kalau adiknya dulu Tiba-tiba diseret oleh Oknum polisi Tanpa didasari Bukti apapun Terbaru sebetulnya Saya sedang memantau Kondisi Sudirman juga Karena saya Dapat informasi Sudirman sekarang Dalam kondisi sakit Saya upayakan Akan menengok Sudirman Ke lapas Kemudian Kalau mengenai perkara ini Sebetulnya kan Keresahan kami Sebagai pengacara Kalau ini Ada resa kaya Sebelumnya Ada asal tangkap Kan saya sudah Menyuarakan itu Sejak tahun 2016-2017 Keluarga Keluarga yang saya Dampingi tahu banget Saya ke Komnas HAM Saya ke Propampolda Jabar Saya juga ke Komisi Yudisial Menginformasikan Keresahan kami Sebagai pengacara Dan saya juga sudah Berteriak-teriak Di hadapan media Bahwa di daurun 2017 Kalau misalnya Menyimak Media Hal ini Asal tangkap Salah tangkap Dan sebagainya Sudirman Tersebelum Itu tuh Orangnya pendiam Gak pernah Ikut geng Geng motor juga Enggak Motor Naik motor Iya Belum bisa Naik motor aja Masih kayak gemeter Terus kayak Ngobat Ngerokok Sudirman tuh Enggak Enggak main kayak gitu Suka di rumah aja Suka tidur Sampai sekarang Masih Kenget pas Itunya Mengenai kunci Satu-satunya adalah Ibtu Rudiana Satu-satunya Penyidik itu Kemudian bilang Ibu Kalau memang Ibu itu Mengetahui Kasus itu Kenapa Ibu gak jadi Saksi Saksi pelaku-pelaku Diapain Terusnya Kalau saya disuruh Ini Kemudian saya disuruh Nyidik sendiri Apa tugasnya Polisi kita Kapolri kita Berpangku tangan Makan uang rakyat Begitu aja Cuman kentut Berak doang Iya kan Ayo Makan Enak-enak Apa ada Ketegasan dari Bapak Presiden Kepada Kapolri Panggil itu Itu Rudiana Panggil itu Mantan Jenderal Yang menjadi Bupati Cirebon Panggil itu Yang namanya Wakil Bupati Cirebon 2016 lalu itu Panggil itu Kapolri nya Kapolres nya Pada waktu itu Termasuk Masih Ada Sambo Menjabat Masih ada Yang namanya Tito Karnavian Menjabat Tidih Minah Hasa Ya kan Bambang Kalau itu Anak-anaknya Deretan Jenderal Jenderal ini Dari Daibah Tia Ya Kenapa Saya yang Harus Kau jadikan Saksi Ya kan Jadi begini Bro Kunci Satu-satunya Saya bilang Itu Ibturudiana Kenapa Harus Harus Bungkam Jadi Kunci Terduga Bapak Ibturudiana Terkait dengan Kasus ini Malah jadi Kunci Dan Netizen juga Menyuruh Malah si Karena dia Ini yang Menjadikan Saksi Karena Sepertinya Mengetahui Semuanya Tapi disini Mari kita simak Ada dari Kreator TikTok Yang aku Lihat di Beranda TikTok Dia malah Sepertinya Seperti Kak Nadia ini Bunda Nadia ini Bunda Pakai Sepertinya sih Kayak masih Muda ya Aku banggil Bunda ya Mengambil Mencomot Berita-berita Yang dari Yang dia dapatkan Dari berita-berita Dan dicomot Dia dirangkum Jadi satu Menurutnya Yuk kita simak Apa yang dikatakan Dari TikTok Video Let's go Apa yang keluar Dari mulut Dan pikiran Ibu Sudah banyak Mengeluarkan fitnah Dan sudah ada Beberapa statement Yang sepertinya Bukti keabsahannya Itu tidak ada Jujur saja Anda pernah membuat Video tentang Pak Prabowo Bahwa Pak Prabowo Pernah mensuap MK sebesar 12 miliar Betul bukan Dan ini adalah Video dari Anda Pertanyaan saya Apakah Anda bisa Mempertanggungjawabkan Video Anda Dan bukti Keabsahannya Ingat Bu Undang-Undang UU ITE Pasal 28 Ayat 3 Tentang penyebaran hoax Dapat dipidana Selama 6 tahun Dan denda minimal 1 miliar Dan katanya Baru-baru ini Anda memfitnah Salah satu Kuasa hukum Dari keluarga Almarhum Vina Yaitu dari Tim Hotman Paris 9-1-1 Kak Putri Bahwa Anda Berstatemen Kalau Putri Dan Linda Itu adalah Satu orang Dan Anda Menyatakan Bahwa Kak Putri Ini Dialah pelaku Pem*****nya Apakah itu Linda Apakah itu Putri Ya Banyak sekali Saya di luar Ingat Bu Ada pasal pidana Untuk penyebaran Fitnah Yaitu di pasal 311 KUHP Silahkan cek sendiri Minimal Kalau berani Berucap Dan membuat Konten Anda mampir Ke live-live orang Anda mampir Di komal-komal Orang Dan Anda tunjukkan Bukti data yang palit Tentang semua Perkataan Statemen Di konten Anda Dan minimal Kalau Anda berani Membuat konten Anda kan tadi malam live ya Minimal terimalah Permintaan request Kak Putri Mayanya langsung Kenapa Anda tidak berani Menerima permintaan live Dari Kak Putri Tadi malam di live Anda Tapi harap dimaklumi saja Karena nama akun Anda Adalah dagelan politik Tapi sepertinya Bukan politik Indonesia Ada yang penuh dagelan Hidup Anda Sepertinya yang penuh dagelan Kenapa Panas Kalau Ibu gak terima Join aja di live nanti malam Kalau mau debat Kita boleh debat Mau debat dua orang Atau debat rame-rame Dengan Buka Komal Saya dan aliansi netizen Indonesia Selalu siap untuk Anda Jadi saya tunggu responnya 24 jam Mulai dari sekarang Untuk membuktikan ucapan dari Nadia ini tadi Seorang TikToker ini tadi Mengajak kolaborasi lah Tentang apa yang diketahui Dari budaya Nadia Dan ditunggu Untuk berkolaborasi Di live TikTok Yang intinya Buat kita semua Tetap satu Tekad NKRI Harga mati tentunya Jangan lupa like, komen, subscribe Don't worry baby Selalu semangat Let's go Sub indo by broth3rmax